Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel saya, Smart Connection Kit. Sekarang saya bukan memberikan tutorial ya, tapi saya memberikan penjelasan untuk Bluetooth Airphone ini, Bluetooth Airphone TWS. TWS ini ya, berarti dia semua entry ini berhubungan dengan synchronized, tapi menggunakan Bluetooth. Ada yang pernah menanyakan di kolom komentar, untuk one more AirDot, ini kalau kita lagi gunakan di telinga dan kita tutup, dia akan putus. Semua merek Bluetooth TWS yang koneksinya menggunakan Bluetooth maupun QCY, one more, Mi AirDot, QCY yang ini juga sama, itu pasti akan kehilangan signal, atau kehilangan daya pairing. Karena Bluetooth ini sudah memenuhi syarat untuk digunakan oleh manusia, agar paparan seperti radiasi, radiasi signal. Kalau handphone kan biasanya ada radiasinya ya, kalau di Bluetooth juga ada, jadi Bluetooth-Bluetooth ini sudah memenuhi syarat. Jadi kalau Anda gunakan di telinga Anda, itu tergolong aman untuk manusia, karena kenapa? Dia tidak, signalnya tidak tembus langsung. Misalkan, ini manusia, saya jelaskan sedikit ya, biasa banyak yang masih tidak mengerti. Kalau ini diaktifkan, kita pasang di telinga, kiri-kanan, Signal ini tidak langsung tembus lewat otak atau di kepala kita. Tetapi, signal Bluetooth ini mengambil frekuensi yang akan belok dari belakang atau depan, atau kemana, kita tidak terlihat ya untuk signal ini ya. Ya, yang mereka yang ada di lab ya, khusus yang pengujian elektronik, mereka mengujinya punya gelombang tertentu, jadi si handsfree ini frekuensinya tidak akan tembus oleh langsung kepala manusia. Jadi tidak tembus gitu. Kalau Anda tutup di meja gini, ini tidak masalah. Suaranya tetap akan, ini suaranya ada ya, teman-teman. Ini suaranya ada ya, tuh. Jadi kalau Anda tutup begini, tidak masalah. Karena frekuensinya masih bisa nembus di ruangan bawah meja ini. Karena bukan manusia ya. Kalau Anda pakai di kuping, Anda boleh coba Bluetooth TWS Anda, semua yang merek apapun, Anda masukkan telinga, Anda tutup, kedua telinga Anda, Anda tutup saja begini. Kalau itu tidak putus, itu sangat berbahaya bagi kalian. Ingat, Anda tutup saja di bagian telinga Anda, Anda menggunakan earphone ini, tutup. Pasang di telinga, tutup, tutup saja begitu. Tidak usah sentuh deh, tutup saja telinga Anda, dan dia otomatis akan putus itu aman bagi manusia. Kalau tidak putus, Anda harus hati-hati. Karena frekuensi itu berbahaya bagi manusia. Itu ada radiasinya. Karena semua sudah di uji lab ya. Jadi, yang mana yang bagus untuk manusia, dan mana yang tidak bagus karena ada radiasi itu. Ya, kalau secara kasat mata Anda tidak melihat, Bluetooth-Bluetooth ini semua berfungsi selayaknya Anda mendengarkan suaranya enak apa ya. Tapi, di balik itu, kalau yang Anda mengujinya, dipasang ke telinga Anda, tutup. Kalau tidak mati, itu biasanya sangat berbahaya. Ya, teman-teman. Jadi, mereka bisa buat yang digunakan manusia, dan Anda uji tutup itu, tutup kedua telinga Anda dengan tangan, tidak mati. Itu mereka bisa, tapi sangat berbahaya bagi manusia. Ya, penjelasan saya ini semoga bermanfaat, teman-teman. Karena, kalau saya cuma jawab dengan kolom komentar, mereka kadang tidak jelas. Karena saya memiliki berbagai Bluetooth Airphone TWS ini, ini masih empat ya, teman-teman. Kalau saya pajang semua, nanti tidak muat ini. Ya, begitulah penjelasan saya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Semoga apa yang Anda pertanyakan di kepala Anda sudah terjawab. Jadi, kesimpulannya begitu. Memang pernah kita menanyakan kepabrikan, memang semua untuk Bluetooth versi 3, atau versi 4, versi 5, yang sekarang ini versi 5. Sudah kita tanyakan, semua sudah di uji lab dan aman bagi manusia. Sebab itulah, kalau Anda mau menguji Bluetooth ini, bukan cara menutup dengan tangan Anda. Jadi, kalau ditutup di pas telinga Anda, itu bisa masih nyala, berbahaya. Kalau mau menguji, Anda nyalakan handphone ini, Anda menggunakan Anda ke tempok sebelah. Masih tembus nggak? Nah, kalau masih tembus, itu Bluetooth-nya bagus. Tidak putus-putus, berarti Bluetooth-nya stabil. Tetapi, Bluetooth earphone ini masih kalah kalau ada kaca ya, kaca cermin yang lebar. Handphone Anda di sini, Anda ke, misalnya Anda ke toilet, kacanya lebar ya. Biasanya kaca-kaca mall lebar itu, Anda ke sebelahnya, pasti putus. Karena ada karbon menghalangi signal itu. Jadi, ada pemantulan. Ya, begitulah teman-teman. Oke, kalau ada yang keraguan, bisa dipertanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa, teman-teman, untuk video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat, ada edukasinya. Jangan lupa ya, support channel ini terus. Sampai jumpa, ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.